Hai teman-teman jangan lupa ya sub, like, share, and follow Kesi Hidayah Hai teman-teman aku pengen ngasih tau sama kalian yang suka kuliner maupun kalaupun libur pengen banget makan khas Indonesia banget begitu juga pastinya rasanya juga Indonesia banget kan nah ini aku tuh udah lama banget sih sebetulnya udah tahu warung ini dan aku sering banget makan disini cuman aku gak pernah gak pernah kayak nge-vlog soalnya kan aku baru-baru bikin YouTube juga jadi aku baru kali ini nge-vlog di warung Pak D. Tom's namanya sih warung dahar Pak D. Tom's ya itu warungnya namanya nah posisinya itu ada di Koswebe nah dari Koswebe kalian di KJRI kan dari KJRI kalian nyebrang ke kiri lalu jalan sedikit aja terus ada kayak pengiriman barang Haka itu SF kan SF Express itu kalian naik ke atas di lantai satu nah disitu itu tempatnya tuh nyaman banget enggak panas banget dan ada AC nya juga dan lesehan gitu jadi kita tuh kayak makan tuh menikmati banget kayak gitu nah kali ini aku makan lalapan nah disitu sambelnya tuh enak banget makanya aku tuh ini sebetulnya sih udah mau habis ya udah ditutup warungnya kan ini soalnya aku tuh malem-malem banget kesininya cuman aku kan lapar banget jadi ya udah mampir kesini kesitu aja lagian kita kenal banget sama kokinya koknya Indonesia gitu kan terus ini porsi itu adalah porsi terakhir untuk kita kayak kayak aja mumpung banget mau makan disitu pas malem-malem dan akhirnya dapat porsi juga nah sebetulnya sih banyak ya berbagai menu ada bakso ada ada lain-lain lah pokoknya menu Indonesian food kayak gitu nah disana juga ada es campur ada apa ya es durian pokoknya tuh menu ala Indonesia banget nah bagi kalian yang suka kuliner mesti harus cobain banget ini warungnya itu dibuka dari pagi sampai malem ya sampai malem kayak jam 8 jam 7-8-an kayak gitu cuman ini aku kan malem banget kan kesananya jadi enggak ada menu tinggal menu lalapan sebetulnya juga itu warungnya udah mau ditutup masih udah di bersih-bersihin itu lantainya tapi kita kesana terpaksa banget karena pengen makan dan loper pengen merah ngerasain rasanya juga sih saya rasanya itu enak banget banget bagi kalian yang suka di kos WP kebingungan kalian kesini aja dekat dari kaji RP dan pokoknya ada baksonya terus ada kayak kue-kue Indonesia kayak gitu juga ada disitu banyak berbagai dan ini yang aku makan itu kan lalapan karena ini ikan aslinya bener-bener ikan kayak asli dari Jawa kayak dari desanya aku kayak gitu enak banget rasanya itu kayak daging ikannya daging ikan aslinya itu rasanya kenyal enak pokoknya bener kayak gimana kayak di Jawa gitu kayak kita ada di Jawa gitu apalagi kita tuh makannya resehan kayak gitu jadi menikmati banget bye selamat menikmati 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 selamat menikmati